Didatangi Vanessa Angel dalam mimpi, Emma Waroka berkata, dia bilang Bibi lagi parti, dilansir dari hop.id. Emma Waroka mengaku bersahabat dengan Vanessa Angel. Kematian Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansa, masih mengusahkan banyak cerita. Bermunculan cerita soal kebaikan Vanessa dari beberapa rekan sesama artis. Beberapa waktu lalu, artis lawas Emma Waroka mengaku sempat didatangi Vanessa di dalam mimpi. Saat mengunjungi pemakaman Vanessa di daerah petukangan Jakarta Selatan, Emma mengatakan pengalaman mistisnya didatangi Vanessa pasca kematiannya baru-baru ini. Pas Vanessa keselakaan itu, malamnya aku mimpi ketemu dia di butik. Di butik itu dia sendirian, makanya aku tanya, mana bibinya? Kok gak ada? Ujarnya dilansir laman Selep On 10 News, Minggu 7 November 2021. Ia menceritakan di mimpinya, Vanessa terlihat bahagia dan memancarkan wajah yang cerah. Di situ dia kelihatan happy banget, benar-benar happy banget, cantuk, rambutnya rapi, penampilannya rapi, mukanya bersih, kinclong. Saat bertanya di mana keberadaan suaminya, Vanessa menjawab suaminya sedang berpesta. Aku tanya, bibi mana? Dia lagi parti mbak? Aku bilang, oh syukur deh, Alhamdulillah kalian happy. Di mimpi itu dia juga bilang mau pilih baju bagus-bagus, dia mau ambil yang paling bagus. Aku bengong, karena dia kelihatan happy banget, tambah Emma. Di mimpi yang singkat itu, ia lantas terbangun dan bilang ke suami soal pengalamannya didatangi Vanessa dalam mimpi. Di situ pas aku bangun, langsung bangunin suamiku, aku bilang tadi aku mimpi Vanessa datang, udah abis itu gak ada lagi, besoknya aku gak dimimpiin lagi, kata Emma. Ia mengatakan, dirinya gak tau apa makna mimpi yang baru saja ia alami. Bahkan Emma mengucap, jika ada paranormal yang bisa membaca arti mimpinya. Yang penting, dia bilang lagi happy, bibi lagi parti, entah di mana mungkin di alam lain, gak tau deh. Mungkin ada paranormal bisa jelasin kali, gue gak tau maksudnya apa. Pungkas Emma Waroka Terima kasih telah menonton!